Dua desa di kecamatan Ijen, Bondowoso, Jawa Timur adalah desa terkena dampak yang kini rata dengan tanah akibat banjir pandang yang melanda pada Sabtu sore. Sejumlah rumah terseret arus, bahkan sebagian terkubur material lumpur dan pasir. Tidak hanya itu sungai yang melintas di kawasan permukiman padat penduduk ini tertutup pasir, lumpur, serta gelondongan kayu yang menyebat aliran sungai. Untuk mempercepat normalisasi sungai, petugas mengerahkan dua alat berat ke lokasi bencana agar saat hujan turun, air tidak meluap ke rumah warga. Banjir pandang di lereng Gunung Ijen adalah dampak dari alih fungsi lahan yang dilakukan secara masif, sehingga tidak ada lagi pepohonan yang menjadi penyangga air saat hujan. Dan ini sudah pernah terjadi pada saat banjir yang pertama, yang sekarang yang kedua, sehingga dalam waktu dekat, jangka pendek kita, kita akan memperbaiki kanalisasi, memperlebar jaringan itu semua, dan jangka panjangnya kita akan melakukan regulisasi, dan juga step by step kita akan memindah merelokasi beberapa titik, seperti sekolah dan juga rumah-rumah yang ada di kampung baru, kampung bantaran-bantaran. Sedikitnya 300 lebih rumah penduduk, gedung berkantoran, sekolah dan tempat ibadah terendam lumpur dan pasir. Saya Fulkus Mandani, Pondowoso, Jawa Timur.